Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan Mama Farah dalam video ini Mama Farah mau buat sotok bening kuah yang seger ini cocok sekali buat kita jadikan menu sehari-hari bahannya simple masaknya juga gampang bagaimana cara masaknya Mama Farah ikutin video Mama Farah sampai selesai ya yang belum subscribe bisa subscribe dulu biar tidak ketinggalan video terbaru dari Mama Farah ini Mama Farah sudah siapkan air buat kuah ini airnya sudah mendidih sekarang kita masukkan ayamnya dulu kita masak sampai mateng kita tutup dulu ya sambil nunggu ayamnya mateng sekarang kita siapkan bumbunya dulu ada bawang putih bawang merah ada jahe Mama Farah pakai sedikit aja jahenya kemiri sama kunyit ini tadi sudah Mama Farah sangrai ya jahe kemiri sama kunyitnya juga tambahkan merica setengah sendok makan terus kita haluskan sampai halus bumbunya nah ini bumbunya sudah halus bisa kita tambahkan ketumbar bubuk soalnya tadi belum masuk ketumbar bubuknya potong dua batang daun bawang ini Mama Farah kita potong dulu yang bagian putih kita sisihkan terus lanjut kita potong bagian daunnya yang hijau lanjut kita potong bawang putih ini bawang putihnya bisa kita haluskan bisa kita potong seperti ini terus kita cincang ya kalau minyaknya sudah panas masukkan bawang putih yang sudah kita cincang kalau bawang putihnya sudah layu lalu kita masukkan batang daun bawang yang bagian putih masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi masukkan juga lengkuas yang sudah digeprek serai serai daun salam daun jeruk setelah bumbunya matang bisa kita matikan kompor dulu bumbunya yang sudah kita masak bisa kita masukkan ke kuah tambahkan satu setengah sendok teh garam 1 sendok teh gula masukkan daun bawang bagian hijau tambahkan kaldu bubunya tambahkan kaldu bubuk 1 sendok teh angkat ayamnya dari kuah sekarang kita goreng ayam panaskan air untuk merebus cabai dan bawang putih buat sambal setelah cabainya sudah matang bisa kita angkat dan tiriskan setelah cabai sekarang kita haluskan cabai dan bawang putih buat sambal setelah cabai sekarang kita sajikan sotonya siapkan dengan soon toge dan ayamnya yang sudah kita suwir terus kita tambahkan kuah untuk pelengkapnya bisa kita tambahkan seledri bawang goreng sambal jeruk nipisnya nah ini sotonya sudah siap kita nikmati soto kuah beningnya sudah siap selamat mencoba happy cooking terima kasih bye 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 bye